Oke teman, sahabat kursi cu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini ada kipas yang mati total. Siapa tahu bisa didandar lagi nih. Oke, kita buka-buka saja kipas ini. Oke, kita kendorkan bahwa di sini nggak bisa dibuka. Seperti ini. Kemudian kita lihat, ini kayaknya nggak seret. Kemudian untuk membuka ini ke kanan. Aduh, saya tanam di sini. Kemudian ini kita lepas dulu. Kalau ini ke kiri, bukanya. Kemudian kita buka ini. Ini kita buka dulu. Udah upekan di dalam. Kemudian kita buka ini pengancingnya di sini. Oke, nggak terbuka. Kemudian ada baut empat di depan sini. Kita lepas dulu bautnya di sini. Oke, kemudian kita buka baut ini. Kita lihat spoolnya di dalam. Kemudian yang ini juga. Ini nggak dilepas. Dan kapasitor di sini juga dilepas karena menarik ini. Kita tarik ini. Hingga ini bisa terlepas seperti ini. Dan kita cari kerusakan di sini, teman. Di bagian ini biasanya ada fuse-nya. Oke, teman. Ternyata untuk fuse-nya nggak ada, teman. Cuma ada satu yang terputus. Bukan saya cek-cek dulu. Oke, sudah saya sambungkan. Dan sudah saya pasang-pasangkan. Sekarang kita coba. Sudah tak colok, teman. Cuma tidak muter. Tapi di sini kayak ada yang berdengung gitu. Kita coba bantu puter. Mau muter, teman. Mau muter. Jadi, kita lihat apakah kapasitornya. Oke, kapasitornya 1,5 UF. Kemudian terukur 1,2. Kayaknya kurang, teman. 1,3 ini. Oke, akan saya pancing dengan kapasitor lain. Dan kita colok kembali. Oke, kita colokkan. Dan tipas langsung memutar berkat menggantikan kapasitor. Kalau tadinya listrik tidak masuk karena ada yang putus di dalam tadi dan sudah disambungkan. Setelah disambungkan, hanya berbunyi dengung di sini. Nah, ini sudah lancar. Hanya berbunyi dengung. Kemudian saya coba dengan kapasitor lain. Dan kita colokkan. Sudah oke kembali. Nah, muter nih. Oke, sudah jadi. Tinggal memasang-masangkan kembali. Mudah-mudahan video ini bisa diikuti. Dan bisa dimengerti. Terima kasih, sahabat Kaujijoh. Anda sudah menyaksikan video kami tentang servis kipas. Mudah-mudahan bermanfaat. Satelah. Setelah. Terima kasih.